Salam sejahtera dan salam perpaduan Sidang Dewan Rakyat Petang ini terhenti seketika apabila jumlah Ahli Parlimen yang berada di dalam Dewan tidak mencukupi korum yang ditetapkan Perkara itu berlaku ketika Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedik sedang menggulung perbahasan Belanjawan 2023 bagi Kementeriannya Datuk Ahmad Marzuki Saari PN Pengkalan Cepah bangun mencela dengan membacakan Peraturan Mesuarat 13-1 berhubung cukup bilang bagi korum majlis mesuarat Mengikut peraturan itu persedangan Dewan Rakyat perlu dihadiri sekurang-kurangnya 26 Ahli Parlimen tidak termasuk pengurusi yang diperdua Bagaimanapun terasa kok PH seputih kemudian mencela, korum tidak cukup berikutan korusi Ahli Parlimen Pembangkang kosong Yang bangkit isu korum itu geng dia tidak ada, mana ustaz-ustaz pergi katanya Timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Ramli Muhammad Nur kemudian meminta melakukan kiraan sebelum lonceng dibunyikan bagi memanggil Ahli Parlimen masuk ke dalam Dewan Saya akan ikut peraturan untuk kira minimum 26 orang, kalau tak cukup saya akan tekan lonceng 2 minit, kalau tak cukup juga saya akan keluar katanya Teresa kemudian bangkit ketika perkiraan sedang dilakukan setia usaha Dewan Rakyat Mereka ini mahu masuk berita, ini ustaz-ustaz tidak bertanggung jawab katanya Ramli kemudian dimaklumkan Ahli Parlimen cukup 26 orang dan sedang diteruskan seperti biasa Difahamkan kebanyakan Ahli Parlimen Perikatan Nasional berada di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Bagi memberi sokongan kepada Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang diambil keterangan oleh SPRM Putrajaya hari ini Pengurusi Perikatan Nasional itu dilihat tiba di ibu pejabat SPRM di sini pada jam 11.18 pagi Bagi memberi keterangan dipercayai berkaitan kesalahguna dana kerajaan, program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor, bumi putria berwibawa jana wibawa Diaya bisa dipercayai berkaitan kesalahan oke